Intro Pemirsa kita wali informasi yang pertama Kejaksaan Negeri Bojonegoro kembali menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi mobil siaga Kedua tersangka ini diantaranya seorang PNS PMK Pagetan dan seorang Brands Manager PT United Motor Center atau UMC Suzuki Cabang Bojonegoro Kejaksaan Negeri Kejari Bojonegoro kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil siaga desa Satu tersangka adalah seorang pegawai negeri sipil PNS dan satu lainnya seorang Brands Manager di perusahaan penyedia kendaraan Senin malam Kedua tersangka ini dikenakan rompi tahanan kejaksaan berwarna merah dengan sepasang tangan tersangka laki-laki dalam keadaan terborgo Keduanya segera dimasukkan mobil tahanan untuk dibawa ke lembaga pemasyarakatan lapas Bojonegoro Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipitsus Kejari Bojonegoro Aditya Sulaiman mengatakan Tersangka HS 53 tahun adalah seorang PNS perempuan yang berdinas di Kabupaten Magetan Sedangkan tersangka inisial IKA 49 tahun adalah seorang Brands Manager di PT UMC Suzuki Cabang Bojonegoro Kedua tersangka dikatakan aktif terlibat dalam semua kegiatan pengadaan mobil siaga desa Baik PNS maupun Brands Manager tersebut Meski begitu Kejaksaan Negeri Bojonegoro belum dapat membeberkan keterangan lebih jauh sebelum perkara itu masuk ke ruang persidangan Hari ini Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah melakukan penahanan dan penetapan saksaka kepada HSN yang merupakan ASN dari PNS Magetan Dan juga IKA yang merupakan Brands Manager dari PT UMC Cabang Bojonegoro 20 hari ke depan dimana yang bersangkutan dikenakan pasal 2, pasal 3, pasal 5, dan pasal 11 Peran yang apa? Ya pokoknya intinya semua aktif dalam melaksanakan kegiatan pengadaan mobil siaga ini Dan untuk saat ini saya belum bisa membeberkan semuanya di karena itu masih tahap pendidikan Apakah itu penghubung Pak? Ya nanti saja di persidangan kita lihat keaktifan dari pada si ASN tersebut Akibat perbuatannya kedua tersangka dikenali pasal 2, 3, 5, dan pasal 11 Junto Pasal 55 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara